Jika benar, tiga kasus pelanggaran prokes, yaitu kasus petamburan dan kasus megabendur, serta kasus rumah sakit unik, jika benar adalah murni hanya masalah pelanggaran prokes, bukan masalah politik yang dibungkus dengan masalah hukum, maka mana mungkin sampai terjadi hal-hal yang sangat tragis yang menyertai semua kasus tersebut antara lain. Satu, penangkapan saya dan menantu, dua, penangkapan pengurus kron pembela Islam, tiga, pembubaran ormas kron pembela Islam, empat, pelarangan atribut kron pembela Islam, lima, pemblokiran rekening saya dan keluarga, enam, pemblokiran 75 rekening pengurus kron pembela Islam, tujuh, upaya penutupan pesantren saya, delapan, teror terhadap keluarga dan sahabat, sembilan, dan ini yang paling tragis, yaitu tragedi yang paling sadis dalam pembantaian, enam pengawas saya dari Laskar FVI di kilometer 50. Memang kita sakit, kalau ini memang merupakan pelanggaran prokes, kenapa harus terjadi pembantaian terhadap pengawas saya, enam orang Laskar FVI di kilometer 50, demi Allah, sampai kapanpun kami akan mengejar pelakunya, dan kami tidak akan biarkan mereka gentayangan bebas di jalan-jalan, karena mereka adalah pembantai sadis dan pembunuh biadab. Menyatakan, dengan demikian tindak pidana penyebaran berita bohong dalam pasal 14 dan pasal 15 undang-undang nomor 1 dan 46, diglasifikasikan sebagai delik PES, karena adanya syarat utama berupa unsur publikasi. Meskipun dalam pasal 14 dan pasal 15, undang-undang nomor 1 dan 46 tidak menyebutkan mengenai sarana atau medis yang dipergunakan untuk menyebarkan berita bohong, atau kabar angin, atau kabar disiarkan dengan tambahan atau dikurangkan tersebut, apakah melalui tulisan atau risan. Sebelum saya lanjutkan, Majlis Hakim Yang Mulia, sedikit kekatan, Dr. Trubus di dalam DAP-nya memberikan keterangan banyak yang kontrofesial, bertentangan satu sama lainnya dari keterangannya sendiri. Karena itu yang saya ambil adalah keterangannya yang sesuai dengan tafsir otentik. Yang sesuai dengan tafsir otentik, saya abaikan keterangannya yang tidak sesuai dengan tafsir otentik. Nomor tiga, interpretasi historis atau sejarah. Yaitu penafsiran teks hukum sesuai sejarah akhirnya teks tersebut. Itulah sebabnya penafsiran pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 19 patna tentang peraturan hukum pidana. Harus melihat sejarah akhirnya dalam situasi darurat pada saat awal kemerdekaan Indonesia. Dimana ada pihak-pihak yang menyiarkan berita bohong untuk menimbulkan keonaran, sehingga berpotensi menggambut kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Sehingga tidak tepat diterapkan di zaman yang kita sudah merdeka lebih dari 75 tahun. Semua ahli hukum pidana dan ahli hukum tata negara, serta ahli hukum kesehatan yang dihadirkan oleh saya dan penasihat hukum, yaitu Dr. Refri Harun, ahli tata negara. Dr. Muzakir, ahli hukum pidana. Dr. Abdul Kheramadar, ahli teori hukum pidana. Dr. Rufi Hakim, ahli hukum pidana kesehatan. Dan Dr. M. Nasir, ahli hukum kesehatan. Semuanya sepakat bahwa penerapan undang-undang nomor 1 tahun 1946 di zaman sekarang untuk konteks kekinian sudah tidak relevan. Karena undang-undang tersebut saat dibuat untuk konteks kondisi darurat baru merdeka yang penuh dengan berita bohong untuk membuat keonaran. Saksi ahli Dr. Muzakir menyampaikan pendapatnya depan persidaran dan juga dituangkan dalam tulisan pendapat hukumnya. Halaman 33 sebagai berikut. Bahwa pasal 14 dan 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 dibuat dengan cara menghapus pasal 171 KUHP diganti pasal 14 dan 15 tersebut yang diatur berdiri di luar hukum pidana kodifikasi dari semiring KUHP. yaitu dalam undang-undang nomor 1 tahun 1946. Penghapusan pasal 171 KUHP tersebut melalui S47 dari semiring 180 yang memuat norma hukum yang sama dalam pasal pengganti dengan perbedaan ancaman pidana yang lebih berat. Dalam pasal 171 KUHP ancaman yang paling lama 3 tahun penjara sedang dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 ancaman yang paling lama 10 tahun penjara. Penempatan pasal 14 dan 16 tersebut di luar hukum pidana kodifikasi yaitu KUHP mengandung maksud bahwa norma hukum pidana yang dimuat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1946 hanya dipergunakan dalam keadaan tertentu yaitu darurat atau chaos. Jadi untuk mengatasi keadaan masyarakat yang kacau balau atau keadaan masyarakat yang luas atau situasi yang dalam keadaan darurat sehingga ancaman pidananya dinaikkan menjadi 10 tahun penjara. Dengan demikian perbuatan menyertan berita atau pemberitaan bohong yang tidak menimbulkan koonara yang tidak menimbulkan koonara dalam masyarakat secara luas tidak ditangani dengan menggunakan pasal 14 dan 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tapi cukup dengan menggunakan hukum pidana yang lain atau norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia yang cocok untuk mengatasi situasi masyarakat dalam keadaan normal. Penjelasan saksi ahli dokter Muzakir yang sangat ilmiah ini dengan argumentasi yang amat kuat dan pemaparan yang sangat cerdas ternyata tidak bisa dipahami oleh jaksa penuntut umum sehingga jaksa penuntut umum dalam sidang bertanya mutar-mutar tidak karuah hingga akhirnya dihentikan dan ditegur oleh hakim ketua di depan persidangan jangan ucapan bahwa jaksa begitu saja tidak paham empat interpretasi teleologis atau sosiologis yaitu penafsiran teks hukum sesuai dengan tujuan pembentukannya dengan tidak menyampingkan konteks kenyataan masyarakat yang aktual atau konteks kekinian itulah sebabnya penerapan pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 dalam situasi darurat pada saat awal kemerdekaan dengan sanksi hukum penjara 60 tahun menjadi sangat logis karena untuk menjaga keamanan negara dari kekacauan dan kerusuhan namun saat ini situasi darurat tersebut sudah tidak ada maka penerapan pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 dalam situasi normal dengan sanksi hukum penjara 10 tahun menjadi tidak logis lagi ahli sosiologi hukum baik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yaitu dokter Trubus maupun yang dihadirkan oleh saya dan penasihat hukum yaitu profesor dokter Musni Umar sepakat memberi keterangan depan persidangan bahwa penerapan pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 di zaman sekarang untuk masyarakat kekinian sudah tidak relevan apalagi dengan ancaman sanksi pemidanaan 10 tahun penjara disini juga saya mencatatkan negara sakim yang miliar jaksa penuntut umum tidak mencatat pernyataan dokter Trubus tersebut tapi saya dan seluruh pengacara begitu juga Habib Hanif Al-Aqtas dan dokter Andri Tatat mendengar precis bagaimana dokter Trubus di ruang sidang ini mengatakan juga sudah tidak relevan ahli hukum pidana dokter Muzakir juga sepakat dengan pendapat ini sebagaimana tadi sudah dikutip pendapat yang disampaikan di depan persidangan di bawah sumpah dan juga dituangkan dalam tulisan pendapat hukumnya halaman 33 yaitu dengan demikian perbuatan menyiarkan berita atau pemberitahan bohong yang tidak menimbulkan keonaran dalam masyarakat secara luas tidak ditangani dengan menggunakan pasal 14 dan 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tapi cukup dengan menggunakan hukum pidana yang lain atau norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia yang cocok untuk mengatasi situasi masyarakat dalam keadaan normal majlis hakim yang mulia jadi jelas dengan sangat meyakinkan berdasarkan 4 metode penafsiran teks hukum yang diakui para pakar hukum pidana maupun pakar teori hukum pidana juga pakar sosiologi hukum dan pakar linguistik forensik yaitu pertama metode interpretasi gramatikal atau bahasa kedua metode interpretasi sistematis atau logis ketiga metode interpretasi historis atau sejarah keempat metode interpretasi teoriologis atau sosiologis bahwa penerapan pasal 14 ayat 1 dari undang-undang nomor 1 tahun 1946 saat ini tidak relevan apalagi diterapkan untuk kasus protokol kesehatan sehingga seluruh isi dakwaan kesatu dari jaksa menuntut umum baik yang primer maupun yang subsidi dan yang lebih subsidi harus dibatalkan demi hukum sebagaimana telah disampaikan oleh saksi hukum ahli tata negara dokter refri harun di depan persidangan bahwa undang-undang yang sudah tidak relevan ada tiga jalan menghapusnya atau mengenyampingkannya yaitu pertama dibatalkan dengan undang-undang baru via DPR RI kedua diajukan judicial review ke mahkamah konstitusi ketiga putusan hakim karenanya kami sangat berharap majlis hakim yang mulia berani menyampingkan penerapan pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 karena sudah tidak relevan sehingga ke depan bisa menjadi jurisprudensi bagi penanganan hukum penyiharaan berita bohong yang menimbulkan keonaran jangan menggunakan hukum lain yang sesuai dengan konteks kekinian kesimpulan bahwa unsur dalam pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tidak terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum hasbun Allah wa na'mal wakil na'mal maula wa na'mal nasir wa la hawla wa la quwwata b pasal 55 ayat 1 ke 1 kawhabib pasal ini disebut pasal penyertaan sebuah dakwaan jaksa penuntut umum baik dakwaan ke 1 primer dan subsidiar serta lebih subsidiar maupun dakwaan ke 2 dan dakwaan ke 3 dijuntuhkan kepada pasal penyertaan yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 kawhabib dalam peledoy saya halaman 127 sampai 128 sudah saya uraikan argumentasi kuat bahwa penerapan pasal penyertaan ini pada kasus rumah sakit umi terlalu mengada-ngada dan kebaik serta menunjukkan bahwa kerja jaksa penuntut umum tidak profesional dan tidak proposional dan faktanya memang jaksa penuntut umum tidak mampu menjawab argumentasi yang saya tuangkan dalam peledoy tersebut pasal 55 ayat 1 ke 1 kawhabib berbunyi sebagai berikut satu dipidana sebagai pelaku tindak pidana satu mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan saksi ahli teori hukum pidana dokter Abdul Kher Ramadhan menyatakan di depan persidangan dan dituangkan juga dalam pendapat hukumnya halaman 16 pasal 55 ayat 1 ke 1 kawhabib menentukan dipidananya pelaku tindak pidana yakni orang yang melakukan pleger dan yang menyuruh melakukan don't pleger serta yang turut serta melakukan perbuatan mede pleger delik penyertaan merupakan perluasan pelanggaran perluasan pertanggungjawaban pidana bukan perluasan perbuatan pidana lalu saksi ahli dokter Abdul Kher Ramadhan menekankan bahwa pada penyertaan lazir dilakukan secara sistematis dengan menunjuk adanya pemufakatan jahat di antara pihak sedang saksi ahli hukum pidana dokter Muzakir menyatakan di persidangan dan juga dituangkan dalam pendapat hukumnya halaman 10-11 bahwa tindak pidana penyertaan memiliki dua syarat yaitu satu syarat subjektif yaitu masing-masing pelaku memiliki niat berbuat jahat dan niat jahat tersebut hendak atau telah dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lain yang juga memiliki niat jahat yang sama dua syarat objektif yaitu adanya hubungan antara kelakuan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku satu dengan pelaku lainnya sedemikian rupa untuk melaksanakan niatnya melakukan kejahatan secara bersama-sama jadi pasal penyertaan ini berkaitan dengan niat jahat dan penyakatan jahat untuk melakukan tindakan kejahatan sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelanggaran prokes karena pelanggaran prokes bukan kejahatan majlis hakim yang mulia penerapan pasal penyertaan pada kasus rumah sakit umi terlalu mengadang-adak dan lebay serta menunjukkan bahwa kerja jaksa runtuh umum tidak profesional dan tidak profesional karena tidak ada satupun fakta persidara yang menunjukkan adanya niat jahat atau etikat kriminal dari saya maupun Habib Hanif Al-Atas dan dokter Andi Tatak untuk melakukan tindak kejahatan dan tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan adanya kemufakatan jahat diantara saya dan Habib Hanif Al-Atas serta dokter Andi Tatak untuk melakukan tindakan kejahatan secara bersama-sama justru sebaliknya terbukti melalui fakta persidangan bahwa pernyataan saya dan Habib Hanif Al-Atas serta dokter Andi Tatak tentang kondisi saya baik-baik saja untuk meredam kejahatan berita hok yang meresahkan masyarakat dan terbukti dengan pernyataan saya dan Habib Hanif Al-Atas serta dokter Andi Tatak tersebut menciptakan ketenangan dan menghilangkan keresahan pada pembahasan tiap dakwaan telah diuraikan bahwa seluruh pasal-pasal yang dituduhkan tak satupun yang terpenuhi unsur sehingga penerapan penerapan pasal lima-lima ayat satu ke satu KUHP pada kasus rumah sakit ulmi menjadi bakal dengan sendirinya manakala pasal-pasal yang dijuntuhkan kepadanya tidak terpenuhi unsur kesimpulan tak satupun unsur dalam pasal lima ayat satu ke satu KUHP yang terpenuhi sehingga harus dibatalkan demi hukum akhirnya sampailah kebab keempat penutup majlis hakim yang mulia penutup kepada yang mulia majlis hakim kepada yang tercinta seluruh penasihat hukum kepada yang terkhormat semua jaksa penutup umum kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada ketahuilah sejak hari pertama persidangan kita ini dimulai selalu diikuti oleh jutaan pasang mata dan telinga dari seluruh pelosok tanah air bahkan menjadi sorotan dalam maupun luar negeri dan menjadi perbincangan nasional maupun internasional bahkan belakang menjadi perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berbagai kalangan selalu dengan setia mengikuti dan mengamati serta mencermati jalannya persidangan kita ini antara lain satu para habaib dan ulama serta santri dari berbagai pondok pesantren dan majlis taklim terus mengikuti sambil menilai kualitas persidangan dengan kebersihan mata hati mereka bahkan majlis hakim yang mulia di beberapa pondok pesantren ada nonton bareng pengadilan ini melalui strip pengadilan negeri Jakarta Timur dua para pakar hukum lokal maupun nasional terus memelototi jalannya sidang ini karena banyak hal aneh dalam persidangan ini yang tidak mereka dapatkan dalam persidangan lain tiga para mahasiswa fakultas hukum dimana-mana banyak yang menyiwak menyimak dari sidang ke sidang sehingga persidangan kita ini menjadi kuliah hukum terbuka buat mereka empat para tokoh politik dari berbagai daerah tidak ketinggalan menyoroti sidang demi sidang karena mereka tahu betul bahwa kasus dalam persidangan ini kental dan menyengat dengan aroma politik lima berbagai pampuan masyarakat yang terdiri dari bapak-bapak dan emak-emak hingga pemuda dan pemudi ikut menyaksikan semua kejadian dan tiap persidangan dan selalu ikut memementari melalui media sosial majelis hakim yang mulia mereka semua melihat dan menilai apa saja yang ada dan terjadi dalam persidangan kita selama ini mereka tahu apa itu diskriminasi mereka juga paham apa itu kriminalisasi mereka pun mengerti apa itu manipulasi fakta mereka juga menilai semua perilaku kita dalam persidangan ini apakah itu terdakwah dan penasihat hukumnya ataupun jaksa dan hakimnya mereka semua telah mendengar dakwaan jaksa dan pembelaan pengacara juga sudah menyimak mulai dari eksepsi hingga pendoy terdakwah kini mereka tinggal menunggu keputusan majelis hakim yang mulia yang kelak juga akan mereka nilai secara khusus mereka semua berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berharap kepada majelis hakim yang mulia agar lahir keputusan yang memenuhi rasa keadilan akhirnya setelah semua fakta persidangan didapatkan mulai dari keterangan para saksi hingga barang bukti sampai kepada apa saja yang sah menjadi alat bukti maka kini kembali kepada keyakinan hakim kini keyakinan majelis hakim menjadi penentu apakah majelis hakim yakin bahwa Habib Rizik Syihab dan Habib Hanif Al-Atas serta dokter Andi Tata benar sebagai penjahat yang punya niat jahat dan bermufakat jahat untuk berbuat jahat secara bersama-sama sehingga menimbulkan keonaran sebagaimana tuduhan jaksa penuntut umum sehingga patut dihukum pidana penjara atau sebaliknya majelis hakim justru yakin bahwa mereka hanya korban kejaliman politik sehingga harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan demi tegaknya keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha isa majelis hakim yang mulia kembali saya ingin mengingatkan jika benar tiga kasus pelanggaran prokes yaitu kasus petamburan dan kasus megabendung serta kasus rumah sakit kuni jika benar adalah murni hanya masalah pelanggaran prokes bukan masalah politik yang dibungkus dengan masalah hukum maka mana mungkin sampai terjadi hal-hal yang sangat tragis yang menyertai semua kasus tersebut antara lain satu penangkapan saya dan menantu dua penangkapan pengurus tron pembela islam tiga pengubaran ormas tron pembela islam empat larangan atribut tron pembela islam lima pemblokiran rekening saya dan keluarga enam pemblokiran 75 rekening pengurus tron pembela islam tujuh upaya penutupan pesantren saya delapan teror terhadap warga dan sahabat sembilan dan ini yang paling tragis itu tragedi yang paling sadis dalam pembantaian enam pengawas saya dari laskar FVI di kilometer lima puluh maklis hakim kalau ini memang merupakan pelanggaran prokes kenapa harus terjadi pembantaian terhadap pengawas saya enam orang laskar FVI di kilometer lima puluh demi Allah sampai kapanpun kami akan mengejar pelakunya dan kami tidak akan biarkan mereka gentayangan bebas di jalan-jalan karena mereka adalah pembantai sadis dan pembunuh diadab akhirnya saya hanya bisa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma rsukna naslan aziza wa fathan mubina wa khalasan jamila wa farajan agila bihak fatimata wa abiha wa ummiha wa jadatih wa ikhwatiha wa ba'liha wa badihha wa muhibbiha alihimussalatu wassalam ya kawiyyamatin birahmatikan astaghif ya kawiyyamatin birahmatikan astaghif ya kawiyyamatin birahmatikan astaghif ya rabbal alamin hasbunallah wa na'amal wakil na'amal mawla wa na'amal nasir wa la hawla wa la quwata illa billah ilham majlis hakim yang mulia majlis hakim yang terhormat majlis hakim yang terkinta ayo lihatlah lubuk hati anda yang paling dalam jadilah nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dari samudlah sanubari anda yang paling bersih sehingga lahir penilaian yang tidak hanya semata terpaku kepada aspek hukum atau unsur perbuatan saja tapi disana ada rasa keadilan di tengah rakyat dan bangsa Indonesia yang harus terpenuhi semoga majlis hakim yang mulia diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan keadilan dan menenyapkan kejariman serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia agar tidak dirusak oleh mafia hukum manapun semoga majlis hakim yang mulia bisa menjaga kemurnian dan kemuliaan pengadilan ini dari politik kriminalisasi yang mempraktekkan pidanaisasi dan diskriminasi hukum serta manipulasi fakta yang membahayakan agama bangsa dan negara karena manakala perangkat dan instrumen negara banyak terkontaminasi oleh praktik jahat horigarki maka sidang pengadilan yang dipimpin oleh para hakim yang gujur lagi amanah adalah menjadi harapan rakyat untuk menyelamatkan tatanan hukum demi tegaknya keadilan dan menyiapnya kejaliman semoga majlis hakim yang mulia senantiasa ada dalam lindungan dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala hingga selamat dunia dan akhirat semoga majlis hakim yang mulia mendapatkan limpahan taufik dan hidayat dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mengambil keputusan yang diribui oleh Allah subhanahu wa ta'ala putusannya mengantarkan ke dalam surganya dan menjauhkan dari nerakanya amin ya rabbal alami dan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia saya suruhkan untuk bergerak bersama-sama dengan para penegak hukum sejati dalam melawan segala bentuk kejaliman dan menegaknya keadilan akhirnya sebelum saya akhiri periode ini izinkan saya membaca doa putus Bismillahirrahmanirrahim wa alhamdulillahi rabbil alamim wa salatu wa salam wa ala sayyid al-mufsalin wa ala alihi al-kahirin wa ashabihi al-tayyibin wa adbahihi ila yawm al-deen Allahumma arina al-haqq wa haq wa rafatna atibaha wa arina bاطla bاطla wa rafatna kinaabah Allahumma ansurna al-a'adain wa a'adai wa a'adai d-dine ajma'in Allahumma la tumakin al-a'adai afina wa la minna wa la tussalitum alayna bithunubina wa ayyubina Allahumma ajal kaydahum fi nahrihim wa makrahum a'idhan alaykhim inna ka ala kuli shayid kadeer Allahumma alayka bilhukam al-zalimim wa z'amai al-mujerimim wa r'asai kathibin Allahumma alayka bilhukam al-zalimim wa z'amai al-mujerimim wa r'asai kathibin Allahumma alayka bilhukam al-zalimim wa karrir tadmirahum wa dammirahum tadmira Allahumma arzukna nasran azizah wa patahan mubina wa khalasan jamina wa farajan agila wa imaman adila wa baladan amina mubarak fansurna fi hathik al-mahkama fansurna fi hathik al-mahkama wa akhrikna min al-siknin sari'an agila fi luth wa khair wa afia wa rje'na ila buyutina wa jma'na ma'li baytina wa ashabina akhirnya kepada majlis hakim yang mulia kami meminta dari sanubari yang paling dalam agar dalam mengambil keputusan dengan keyakinan untuk menghentikan proses hukum yang zalim terhadap saya dan kawan-kawan demi terpenuhi rasa keadilan sekaligus menyelamatkan tatanan hukum dan sendi keadilan di tanah air tercinta yang sedang dirongrong oleh kekuatan jahat anti-agama dan anti-pancasila serta membahayakan keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI karenanya kami mohon karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mitegaknya keadilan agar majlis hakim yang mulia memutuskan untuk saya Dabib Hanif Al-Aqtas juga dokter Andi Tatat dengan fonis bebas murni dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan dikembalikan nama baik martabat dan kehormatan terima kasih sekian duplik saya Jakarta 17 Juni 2021 Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh